Saudara mesin anjungan tunai mandiri atau ATM milik Bang Jatim di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi sasaran aksi percobaan pencurian. Pelaku diduga berjumlah tiga orang sempat mengelas mesin ATM dan menyemprotkan cairan cat ke arah CCTV. Aksi pelaku pun gagal. Mendapat laporan adanya aksi pencurian, sejumlah polisi mendatangi anjungan tunai mandiri milik Bang Jatim di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Minggu pagi. Petugas pun langsung mengamankan TKP dengan memberi garis polisi. Tim Inavis dari Polres Madiun yang datang kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari situ diketahui jika pelaku sempat mencoba merusak mesin ATM menggunakan las dan menyemprotkan cairan cat hitam ke arah CCTV yang ada di dalam ruangan ATM. Menurut saksi, aksi pencobaan pencurian dilakukan oleh tiga orang pada minggu dini hari. Para pelaku datang dari arah utara menggunakan sebuah mobil yang plat nomor kendaraannya disamarkan. Kemudian sekitar pukul setengah tiga pagi, pelaku kabur ke arah selatan. Mobil dari utara, parkir di depan pintu pengjatim langsung, dua orang masuk dari dalam. Yang satu dari mobil satu. Itu jam berapa tadi mas? Jam dua. Jam dua dini hari ya? Berapa orang lagi mas? Tiga orang, tapi yang masuk dari dua orang. Mobilnya apa mas? Avanza, abu-abu. Plat nomornya nggak ada, cuma huruf aja. Terus setelah itu? Setelah tiga masih ada, langsung pergi. Dan pelaku sejumlah tiga orang, satu berada di mobil, dua berada masuk ke dalam lokasi TKP yaitu ATM. Dengan cara mengelas, baik itu yang ada di Excel maupun sampai ke arah kiri, serta menutup TCTP dengan cat kilok. Dari hasil olah TKP, ternyata pelaku gagal melakukan aksinya. Uang sejumlah Rp316 juta di dalam mesin ATM masih dalam kondisi utuh. Kasus perjobaan penjurian ini dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan, Kompas TV, Madiung, Jawa Timur.